Halo Sobat Channel Indomiliter.com Setelah pada video sebelumnya dikumpas tentang P-15 Kermit sebagai rudal anti kapal pertama yang dioperasikan TNIAL maka yang satu ini juga berstatus tinggal kenangan alias sudah tidak dioperasikan Ya, yang Anda lihat ini adalah RGM-84 Harpoon rudal anti kapal buatan McDonnell Douglas atau saat ini dikenal dengan sebutan Boeing Defense dari Amerika Serikat Rudal ini didatangkan ke Indonesia sebagai paket sistem senjata pada frigat Vanspiklas atau Ahmad Yani Klas Harpoon yang pernah dioperasikan TNIAL adalah Harpoon versi Blok 1D Harpoon Blok 1D mempunyai keunggulan pada ukuran fuel tank yang lebih besar Blok 1D mulai diproduksi pada akhir tahun 80-an dan produksinya tak dilanjutkan pada tahun 1992 lantaran Amerika Serikat lebih fokus pada hangatnya isu konflik dengan paketan warsawak RGM-84 Harpoon Blok 1D secara teori punya jangkauan mencapai 124 km Rudal Harpoon dikendalikan dengan sistem monitor systeming lewat radar altimeter dan aktif radar terminal homing ditinjau dari segi kecepatan Harpoon digolongkan sebagai rudal subsonik Kecepatan luncur Harpoon yakni 867 km per jam atau 240 meter per detik Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.